Intro Ayah bunda kembali berjumpa dengan saya Chris Media Ambarwati dalam acara Mini Parenting Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tips pendek Bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan pernikahan Ayah bunda terkait dengan praktik pengasuhan Ada satu bagian tak terpisahkan yang senantiasa perlu kita evaluasi Yaitu pendisiplinan Melalui pendisiplinan orang tua dapat menyampaikan pengetahuan dan keterampilan Agar anak belajar mengendalikan dirinya dan menunjukkan perilaku yang dapat diterima oleh lingkungan Dalam upaya pendisiplinan orang tua tentunya telah menerapkan berbagai macam strategi Perlu ayah bunda ketahui bahwa terdapat satu strategi pendisiplinan Yang hingga hari ini masih menjadi perdebatan apakah efektif dilakukan atau tidak Penggunaan hukuman fisik sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan orang tua Psikolog maupun profesional lainnya Perdebatan-perdebatan tersebut menitik beratkan pada keuntungan Dan kerugian yang didapat dari penggunaan hukuman fisik pada anak Bagi sebagian orang tua menganggap bahwa hukuman fisik yang diberikan Efektif untuk mendisiplinkan perilaku anak Memberikan efek cerah pada anak Sehingga mereka tidak lagi mengulangi perbuatan atau perilaku tidak menyenangkan Beberapa orang tua mungkin menganggap bahwa hukuman fisik merupakan strategi pendisiplinan perilaku anak yang paling manjur Mungkin pernah kita mendengar ada orang tua yang berkata Anakku kalau belum kucubit gak akan mau beresin mainannya sendiri Namun apakah hukuman fisik sungguh sebuah strategi pendisiplinan yang efektif? Ayah bunda, hukuman fisik adalah bentuk pendisiplinan dengan menggunakan kekuatan fisik Hingga menyebabkan anak mengalami rasa sakit Yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengendalikan perilaku anak Rasa sakit yang dialami anak tadi seharusnya bukan berupa luka fisik yang terlihat Ataupun cedera Misalnya kulit membiru atau terkelupas dan mengeluarkan darah Bentuk yang paling umum dari hukuman fisik adalah mengukul dengan telapak tangan terbuka di bagian pantat, tangan, atau kaki anak Bentuk lainnya adalah mengukul dengan benda atau objek tertentu Hisalnya tongkat, sapu, penggaris, ikat pinggang, dan sisir Mendorong anak dengan kasar, mencubit, menampar, menjewer, serta menggoyang-goyangkan anak secara kasar Termasuk juga bentuk dari hukuman fisik Terdapat juga hukuman fisik dalam bentuk yang ekstrim Yaitu menendal Atau mengukul anak hingga tidak berdaya Ayah bunda Dari bentuk-bentuk hukuman fisik tadi Memang sudah seharusnya orang tua mewaspadai pemberian strategi pendisiplinan ini Jika pemberian hukuman fisik dilakukan oleh orang tua dengan kekuatan penuh dan tidak terkendali Maka dapat berpotensi menjadi kekerasan fisik pada anak Beberapa ahli menyebutkan bahwa penggunaan hukuman fisik sebagai strategi pendisiplinan perilaku anak Dianggap membawa efek positif pada perilaku dan kepatuhan anak Apabila diberikan dalam kondisi tertentu Kondisi-kondisi tersebut antara lain Dilakukan sesekali pada perilaku anak Diberikan dengan kekuatan pada level ringan Dan dengan cara-cara yang terkendali Serta tidak dilakukan di area publik Terlepas dari adanya efek positif Nyatanya beberapa ahli juga menyimpulkan Bahwa hukuman fisik tidak efektif Dan berpotensi memunculkan masalah pada anak Selain berpotensi pada bentuk tindakan kekerasan pada anak Penggunaan hukuman fisik beresiko menimbulkan problem emosi dan sosial pada anak serta remaja Strategi pendisiplinan dengan hukuman fisik Memang dapat secara langsung memunculkan kepatuhan pada anak Namun kepatuhan ini bersifat jangka pendek Dalam artian Anak masih mungkin mengulang tindakan Atau perilaku yang tidak diharapkan di kemudian hari Hal ini terjadi karena hukuman fisik hanya menyebabkan rasa sakit pada anak Dan kurang dapat memberikan pengetahuan pada anak Mengenai alasan anak harus memperbaiki perilakunya Dampak negatif lainnya dari pemberian hukuman fisik adalah munculnya resiko perilaku agresi pada anak Dalam hal ini Anak-anak belajar meniru perilaku agresi dari orang tua yang menjewernya Atau yang mencubitnya Atau yang memukulnya Perilaku agresi ini jika tidak dicegah sejak dini Dapat menjadi penyebab munculnya perilaku kenakalan anak dan remaja Jika kemudian terus berlanjut hingga masa dewasa Maka anak-anak yang dulu pernah mendapatkan hukuman fisik Dapat melanjutkan pemberian hukuman fisik ke anak-anaknya sekarang Bahkan tidak hanya itu Orang dewasa yang ketika masa anak mendapatkan hukuman fisik Juga beresiko melanjutkan perilaku agresi ke pasangannya kelak Hal ini karena hukuman fisik membuat anak membentuk ide Bahwa siapapun yang salah harus mendapatkan hukuman secara fisik Awalnya orang tua berharap Bahwa dengan memberikan hukuman fisik Perilaku anak yang tidak sesuai akan berkurang atau bahkan hilang Namun ternyata strategi pendisiplinan ini berpotensi merusak relasi antara orang tua dan anak Anak-anak yang mendapatkan hukuman fisik Akan mengalami perasaan negatif seperti takut dan marah ke orang tuanya Selain itu Anak juga dapat memiliki persepsi bahwa orang tuanya adalah figur yang galak Pemarah Menakutkan Anak kemudian berusaha menghindar dari orang tuanya Sehingga dapat mengikis kedekatan antara orang tua dan anak Selain itu Pemberian hukuman fisik dari orang tua akan memunculkan perasaan tidak berdaya pada anak Anak kemudian menjadi kurang percaya diri dan kurang asertif Lebih lanjut Anak berisiko membentuk ide bahwa dirinya bersalah Sehingga layak diberikan hukuman secara fisik Ide ini di kemudian hari dapat membuat anak berpotensi menjadi korban perundungan Atau buli Kekerasan dari teman-teman Maupun pasangannya kelak Jika saat ini ayah bunda masih menganggap Bahwa hukuman fisik merupakan strategi pendisiplinan perilaku anak yang efektif Maka sebaiknya ayah bunda perlu mengevaluasi dampak dari pemberian hukuman fisik tersebut pada anak-anak ayah dan binda Silahkan ayah bunda dapat berbincang dan berdiskusi dengan anak Jika memang pemberian hukuman fisik banyak memunculkan dampak negatif pada anak Maka sebaiknya orang tua perlu mempertimbangkan kegunaan dari hukuman fisik sebagai strategi pendisiplinan perilaku anak Terima kasih